Harapan Zainuddin Amali sebagai menpora untuk Timnas U20 Indonesia di turnamen mini. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali memberikan komentarnya terkait Timnas U20 Indonesia yang tampil di turnamen mini. Seperti yang diketahui, Timnas U20 Indonesia kini sedang berjuang di turnamen mini. Turnamen tersebut dihelat di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta, pada 17-22 Februari tahun 2023. Sebagai informasi, ajang ini merupakan salah satu bentuk persiapan Timnas U20 Indonesia untuk menghadapi Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Lawan yang harus dihadapi Timnas U20 Indonesia yakni ada Fiji, Selandia Baru dan Guatemala. Sebagai menpora, Zainuddin Amali mengungkapkan harapannya. Pria kelahiran Gorontalo itu berharap tak ada pemain yang cedera saat mengikuti turnamen mini tersebut. Sementara itu, sejauh ini Timnas U20 Indonesia telah menjalani satu laga di turnamen mini. Laga tersebut yakni melawan Fiji pada Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Pada kesempatan tersebut, Tim Asuhan Sintai Yong meraih kemenangan besar dengan skor 4-0. Timnas U20 Indonesia selanjutnya harus melawan Selandia Baru pada hari ini, Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Pertandingan terakhir skuad Garuda Nusantara yakni melawan Guatemala pada tanggal 21 Februari tahun 2023. Timnas U20 Indonesia kemudian dijadwalkan berangkat ke Uzbekistan pada tanggal 23 Februari tahun 2023. Kepergian Ronaldo Kwateh DKK ke Uzbekistan yakni untuk mengikuti Piala Asia U20 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Maret mendatang. Nantinya Timnas U20 Indonesia harus bersaing dengan Uzbekistan, Irak dan Suriah. Pemudahan tidak ada yang cenderah karena di sini kan tanggal berapa ya? Berangkatan 23 mereka berangkat, tanggal 1 sudah mainnya. Ya, 23 berangkat tanggal 1 sudah main. Jadi, kita akan harapkan ini akan berguna buat tim nasional kita juga sekaligus buat coach Sintayok bisa melihat. Kan tidak semua yang dipanggil 30 itu akan dibawa. Karena ada pantasannya sehingga sekarang sedang penilaian siapa yang akan bawa ke Piala Asia U20. Ada pertemuan anak-anak boleh lakukan? Ya, saya kira walaupun tidak serentak berkumpulnya ada yang baru datang dan ada yang berkumpulnya. Teman-teman lihat sendiri, anak-anak ini bagus. Saya punya keyakinan mereka bisa berbicara banyak nanti pada saat Piala Asia U20. Karena ini yang dilawan ini adalah negara-negara yang sudah lolos. Bukan sekedar mengundang. Jadi, PSSI bukan sekedar mengundang yang mau datang. Tetapi negara yang sudah lolos. Sambil kita menunggu yang lainnya ya. Kan belum terisi semua. Semua zona itu belum terisi. Dan share ya!